Kitab Amsal, Pasal 16 Manusia membuat rencana, tetapi Allah menentukan hasilnya. Kita selalu dapat mengemukakan alasan bahwa kita benar, tetapi apakah kita dapat meyakinkan Allah? Serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka pekerjaan itu akan berhasil. Segala sesuatu yang dibuat Tuhan ada tujuannya. Bahkan orang-orang jahat pun, untuk penghukuman. Tuhan tidak suka akan kesombongan. Percayalah, orang-orang sombong akan dihukum. Belas kasihan dan kebenaran menghapuskan kesalahan. Takut akan Tuhan menghindarkan kejahatan. Apabila hidup seseorang menyenangkan Allah, maka Allah membuat musuhnya sekalipun berdamai dengan dia. Penghasilan kecil yang diperoleh dengan jujur, lebih baik daripada kekayaan yang diperoleh dengan curang. Hati manusia membuat rencana, tetapi Allah menetapkan langkah-langkahnya. Allah akan menolong Raja dalam mengadili rakyatnya dengan adil sehingga tidak perlu ada kesalahan. Tuhan menuntut kejujuran dalam segala urusan dagang. Inilah ketentuan yang telah dibuatnya. Alangkah kejinya Raja yang melakukan kejahatan. Haknya untuk memerintah bergantung pada keadilannya. Raja bersuka cita apabila rakyatnya tulus dan adil. Amarah Raja mendatangkan maut, orang yang bijaksana akan berusaha memadamkannya. Banyak kebaikan dilimpahkan kepada orang yang menyenangkan Raja. Kebijaksanaan jauh lebih baik daripada emas dan pengertian lebih baik daripada perak. Jalan orang yang benar menjauhi kejahatan. Orang yang mengikuti jalan itu akan selamat. Kesombongan mendahului kehancuran dan keangkuhan mendahului kejatuhan. Lebih baik miskin dan rendah hati daripada kaya dan sombong. Allah memberkati orang yang taat kepadanya. Berbahagialah orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Orang bijaksana dikenal karena akal budinya dan perkataan yang manis lebih meyakinkan. Akal budi merupakan sumber kehidupan bagi orang yang memilikinya. Tetapi kebodohan merupakan beban bagi orang yang bebal. Dari hati orang yang bijaksana keluarlah perkataan yang cermat dan meyakinkan. Perkataan yang ramah adalah seperti madu, enak dan menyehatkan. Ada jalan lebar dan menyenangkan yang nampaknya benar di mata orang, tetapi menuju kebinasaan. Rasa lapar adalah baik, jika itu mendorong kita bekerja untuk menghilangkannya. Tangan yang menganggur menjadi alat setan. Bibir yang menganggur menjadi penyambung lidahnya. Orang jahat menaburkan benih-benih pertengkaran. Fitnah menimbulkan perpecahan di antara sahabat. Orang jahat suka membujuk orang lain untuk menjerumuskan dia ke dalam dosa. Sambil memejamkan mata, orang jahat merencanakan kejahatan. Sambil mengatupkan bibir, ia melaksanakan kejahatannya. Di antara orang-orang saleh, rambut putih adalah mahkota kemuliaan. Orang yang lambat marah lebih baik daripada orang yang perkasa. Menguasai diri lebih baik daripada menguasai bala tentara. Kita melempar undi, tetapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya.